Halo Merchan, ketemu lagi dalam video gue kali ini Nah, dalam video gue kali ini guys Gue akan meneruskan guys Janji gue guys Dimana kita akan bahas Mengenai senjata Trelok guys Treloknya Vijaya Sword Jadi Senjata ini baru Ada di patch kemarin tanggal 2 Mei Lalu kalau kalian baca ini Keterangannya nih guys Gue juga lampirin di sebelah Itu dia akan memberikan Tambahan basic transfer ya guys Basic transfer STR nya Dari disini kalau kalian full ambil atas Ini mungkin 10% ya Mungkin ya, jujur gue gak tau Kalau ambil full atas berapa Tertulis sih 10 sampai Transfer STR nya itu 10 Jadi 20% Kalau kalian pakai senjatanya Trelok Lalu juga nambahin attribute value Lalu dimana karakter atau machinery yang ditambah Apa namanya Yang dikasih transfer STR nya itu menambah flame attribute 5 Lalu juga dapat Apa ya Nambah damage dari summon nya si Trelok Terus tambah area ring of fire ring of flame nya Lalu dapet skill of shield guys Dapet shield ya Disini Lalu juga shield nya itu based on STR nya si Trelok guys Oke Kita langsung tes aja ya guys Disini Kita Cek visual nya dulu ya Cek visual nya si Trelok Nih guys Pedang nya jadi bercahaya guys Ya attack nya sih gak ada yang berubah lah ya Attack nya begitu aja Nah disini nih guys Gue akan coba Copot Terus gue akan coba summon ya Kita lihat bahwa Gimana damage nya si ini guys Nih ini jarahnya 300 ribu ya Ya 300 ribu 26k ya Lalu juga kalau kalian lihat tuh Ring of flame nya tuh Yang apa namanya Yang ada api-apinya kan Oke 26k Damage nya dengan darah 300k Disini Kita akan pakai guys Nih ini Nih guys tuh Apinya jadi lebih besar Sedikit Damage nya naik guys Dari 26k Menjadi 34k Lalu juga Pada saat pecah itu Dapet shield guys Nih Tuh Shield ya Cuma nanti gue akan Bahas lebih lanjut Tentang shield nya Cuma disini gue mau Tekankan tadi pertama Ring of fire nya dulu ya Eh sorry Ring of flame Itu nambah Damage nya Terus Darah nya juga Nambah guys Jadi 34k Eh 347k Dari sebelumnya cuma 300k guys Waduh Pecahnya sih Lebih GG ya Jaraknya jauh loh Jarak yang Ledakannya itu Jauh guys Sekali lagi ya Gue kasih lihat ya Gue cuma mau kasih lihat Ini guys Jarak ledakannya nih guys Ini Summon nya gue stop disini nih guys Oh disini doang Kenanya ya Nih misalkan gue stop disini nih Yang sini kena gak ya Nih Nggak kena guys Tapi disininya kena Mungkin Areanya layer Areanya 12 lah Sebelumnya 1 jadi 2 guys Itu dari si summon nya Atau incarnate nya Nah sekarang kita akan Coba Ini ya Kita tes Penjelasannya ini nih guys Shield of underworld When incarnation of summit Batralok explode Shield spread around body Propulsion Jadi nambah Kasih shield nih guys Tuh Shield nya berapa tuh Gue gak lihat lagi tadi Sebentar ya Kita coba lihat ya Pokoknya Tapi shield nya itu Memang sebentar guys Shield nya itu Sekitar Cuma 2 detik Ya Cuma 2 detik Tapi disini guys Kalau kalian Dia cep Si Summon nya itu Cepet-cepet meledak terus Itu GG sih guys Menurut gue ya Nih Kalian bisa cek ya Mana Kok gak meledak Wah Kita ini aja guys Mungkin karena lawannya range ya Kita ganti lawannya Kita coba di Swordman sini deh Gue pernah nonton Satu video guys Itu videonya Salah satu petinggi Ini ya Salah satu petingginya Pedagang Itu dia lawan Boss Chow Giju guys Itu Kan kalian tau lah Kalau kalian lawan itu kan Ada naga Indosiar yang Apa namanya Mencar banget Itu kan sakit banget guys ya Pada saat Apa namanya Shield nya Si KDR ini Aktif guys Prajurit nya KDR ini mati Itu gue kemarin Wah GG banget sih Tapi memang Pas Kebetulan lagi pas Moment nya gitu kan Shield nya nyala Kesembur gitu Tuh jadi gak mati Tuh Gak ada damage Tuh Shield nya muncul-muncul terus guys Kalau Tuh Menelit gak Ini justru kok puja tuh ya Muncul lagi Muncul lagi Ini shield nya ini Dia muncul hanya Di sekitaran KDR ya guys Prajurit-prajurit Sekitar KDR Nah KDR nya Kalau gue majuin nih Tuh Yang ini gak dapet Jadi hanya sekitar Kita KDR Ya iya Tuh juga Istilahnya KDR itu kan Hanya Summon doang kan Gak mungkin lu Maju-majuin kan Jadi pasti Rata-rata dapet lah Gak mungkin juga KDR nya lu Mau majuin care Rembo Begitu ke depan kan Gak mungkin juga Bukan Ini Halo disini nih Kita coba cek Cepet banget tuh Langsung meledak-meledak tuh guys Ini disini lah ya Oke gini sih sih guys Tuh 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 Shield nya Nah gue penasaran Shield nya berapa ya 4,9 Darah nya Serelo Keluar dulu Shield nya Nambah berapa ya Gue penasaran guys Dengan Ini dengan Dengan stas KDR gue segini Str 5,5k Dapat shield nya berapa Kita cek Apakah sama Angkanya Kesemuanya gitu kan Kita coba lihat Berapa nih guys Disini guys Menambahannya 11k guys 11k Sama Semuanya Nambah 11k guys Lumayan lah Tuh Jadi Menurut gue sih ya Ini ya Wajib juga guys Senjatanya Dan Bisa ngebantu banget lah Jadi selain Bermanfaat sebagai Summon lo Kadang benar-benar Ketolong tuh Shield nya guys Memang shield nya itu Sebentar Cuma 2 detik Tapi pada saat Kalau momen-momen Tertentu Pas banget Kayak kemarin gue liat videonya Sayangnya Gue tuh gak Bisa share lah videonya Ya kan Pas banget Di videoin Pas semburan Naganya itu Shield nya nyala Gak ada satupun Prajurit yang tewas guys Gitu Jadi Menurut gue sih Penting banget lah Jadi sisi depannya Si summon nya nambah Sisi belakangnya Si KDR nya Pun shield nya Nyala-nyala terus Oke guys Menurut gue Itu aja ya Videonya Mengenai Trilog sword Masih Sebenernya masih ada 2 KDS lagi Yang belum gue bahas Senjatanya Tapi gue sendiri kan Gak punya KDS nya guys Doain guys Supaya Dapet pinjaman Karakter nya Guys Dan Senjatanya guys Jadi kita bisa Bahas Ini ya guys Efek senjatanya Kundali Dan KSS Si Yaca Guys Oke Thank you guys Yang buat Kalian semua udah nonton Sampai ketemu guys Dalam video Berikutnya Thank you guys Sampaiet Terima kasih telah menonton!